Selamat malam kawan-kawan, selamat mendekati tahun baru, di luar sudah bunyi petasan, tapi saya sendiri di sini, ya kita tetap menjaga protokol ya. Kawan-kawan, malam ini saya gembira banget bahwa ada kawan, Bapak Hengki, jadi dia menelpon saya sebenarnya tadi jam sekitar jam 5 atau setengah 6 sore, tapi saya kebetulan masih di jalan tol, waktu itu ya. Nah, dia menelpon saya bahwa dia baru saja menerima uangnya kembali. Yang tadinya dia pesimis dan tidak percaya, tapi saya katakan memang ya urus aja, ya kan tidak susah ya. Nah, dia juga sudah tidak harap, tau-taunya dapat kado tahun baru, uangnya kembali Rp23.180.000, ya. Jadi, walaupun belum semua, dari total uang Rp120.000.000, kalau tidak salah ya, Rp160.000.000. Yang jelas, apabila dikembalikan dengan jumlah yang segitu, tentunya kita juga turut senang mendengarnya. Itulah yang saya katakan kepada kawan-kawan, coba kawan-kawan yang belum mendapatkan uangnya, baik di BNI, baik di BCA, baik di Mandiri, klaim saja buat laporan seperti yang sudah ada di grup-grup, khususnya grup Mas Alek Channel, kita berusaha saja kawan-kawan, agar supaya kalau memang sudah masuk laporan, sesuai dengan prosedur yang berlaku, apalagi BNI ya, BNI uangnya masih ada katanya, sudah ditahan, Jadi, awal-awalnya memang mungkin sudah ada yang melapor, tapi belum tahu caranya. Nah, kalau misalnya yang di tim pemburu makai kita menang juga, dan bisa ditangkap kawan-kawan di pengadilan, itu juga adalah nama-nama yang terdaftar di situ, yang sudah masuk di grup, dan dikutuai oleh tim Krishna ini, tentunya akan mendapat pergantian kawan-kawannya, dari sita aset, karena beberapa kali saya katakan bahwa, tidak semudah itu, dia langsung bisa menarik semua uangnya. Tentunya bank memang kita mengerti ada aturan, tapi tolong juga bank memperhatikan nasabahnya. Apakah Anda tidak sayang kalau dari total korban ini, ya kebanyakan adalah BCA, BNI, Mandiri, yang melapor saja sudah 3.000 lebih? Apa tidak sayang kalau misalnya mereka memindahkan uangnya ke bank lain, dari 3.000 nasabah ini? Jadi, itu yang saya mau katakan kepada kawan-kawan. Jangan sampai kawan-kawan juga yang menjadi korban ini, mereka ras semua uangnya dari bank, dengan melalui ajakan daripada media sosial. Jadi, tolong bank juga mempermudah, jangan mempersulit untuk pencairan dari uang yang keluar dari rekening, daripada korban-korban itu. Itu kan harus balik, karena pas sudah melengkapi laporan di polisi, sudah, ya walaupun memang pengadilan yang memutuskan, tapi paling tidak itu sudah ada bukti bahwa terjadi penipuan makai ini pada korban-korban. dan uangnya itu memang keluar dari, apa namanya, dari rekening, daripada di mana bank tersebut, BCA, BNI, Mandiri, atau apapun banknya, kawan-kawan, pihak-pihak bank juga, tolong juga lindungi konsumennya. Bukan perlindungan hanya kepada si rekening penipu. Nah, karena, kalaupun mereka mau ditemukan, dipertemukan dengan korban-korban ini, ya pasti dia takut. Jadi, jangan melindungi, walaupun menyalahi undang-undang apa, undang-undang apapun itu, perbankan apa, adalah confidential atau rahasia. Daripada, tapi tolong juga mengingat, nasabah Anda yang menjadi korban ini. Ratusan juta, bahkan miliaran. Jadi, jangan sampai mereka ras juga, karena tidak ketidakpuasan daripada, kawan-kawan yang menjadi korban penipuan ini. Investasi bodong ini. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan malam ini. Berusaha, tetap berusaha, maju terus, jangan menyerah. Dan saya sendiri, udah hari ketiga ini, saya belum mendapat uang saya, tapi oke lah. Saya tetap akan sabar menunggu, dan kita juga berterima kasih kepada bank yang bisa mencairkan. Uang daripada nasabah yang ditransfer ke rekening-rekening si investasi bodong ini, yaitu MACI. Saya mengharap supaya kejadian MACI ini, uang nasabah yang bisa kembali, berlaku juga buat suntun, berlaku juga buat yakul, dan lain-lain. Jadi, abis itu, yaudah. Anda bisa bagaimana, Anda bisa berusaha sebisa mungkin sambil doa, dan moga-moga apa usaha itu kita tidak sia-sia. Nah, coba kalau misalnya kita diam aja. Apa enggak kita terima nol doang, tapi dengan adanya usaha kita, ada yang terima 16 juta, ada yang terima 20 juta, ada yang 23 juta, ada yang 7 juta, itu kita syukuri aja, kawan-kawan. Saya rasa itu aja, ya malam ini, selamat tahun baru. Besok kita sudah berada di tahun yang baru. Semoga kasus COVID-19 ini betul-betul hilang, dan kita bisa normal kembali, dan Omikron, yang variasi Omikron ini, tidak terlalu memperburuk suasana di tahun yang akan datang. Ya, terima kasih buat kawan-kawan, selamat tahun baru, selamat berjuang lagi di tahun 2022. Semoga semuanya sukses, terima kasih, selamat malam. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!